semuanya assalamualaikum di video kali ini aku akan bikin pisang kukus mini nah ini dengan 1 butir telur jadi 16 biji nah ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan juga nah ini bikinnya gampang rasanya pun enak, lembut kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus video ini sampai selesai ya sambil nonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk bahannya disini aku pakai 2 buah pisang, nah disini aku pakai pisang lumut 115 gram tepung terigu protein sedang disini aku pakai merek sekitiga biru 60 gram gula pasir 60 ml minyak 1 saset SKM panili bubuk 1 butir telur setengah sendok teh SP setengah sendok teh baking powder dan setempat sendok teh sodak kue pertama aku akan hancurkan pisangnya disini aku menggunakan garpu nah untuk pisangnya kalian boleh pakai jenis pisang apa aja nah lebih wangi pakai pisang ambon ya nah ini haluskan sampai benar-benar halus teman-teman siapkan wadah lalu pecahkan 1 butir telur disini aku pakai telur ukuran sedang lalu masukkan gula pasir lalu masukkan setengah bungkus panili bubuk nah kalau gak ada yang bubuk kalian boleh pakai panili cair lalu masukkan setengah sendok TSP nah kalau gak ada SP kalian boleh pakai TBM atau ovalet nah ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental, putih, dan berjejak disini aku nge-mixernya itu sekitar 5 menit sudah kental, putih, dan berjejak sekarang aku akan masukkan susu kental manisnya lalu mixer kembali nah kalau sudah kental seperti ini nah ini akan aku matikan aja mixernya nah jadi putih kental berjejak itu adonannya itu gak mudah turun ya nah sekarang kita saring bahan keringnya masukkan tepung terigu soda kue dan baking powder nah ini memastikan supaya tidak ada adonan yang bergerindil ya nah ini aduk-aduk sebentar supaya antara pas di mixer tepungnya itu gak berterbangan lalu masukkan minyak gorengnya nah ini akan aku mixer kembali dengan kecepatan paling rendah nah ini sebentar aja saat tercampur rata jangan terlalu lama kalau terlalu lama ntar si bolunya itu bakalan bantat ya nah ini udah cukup nah sekarang akan aku matikan aja mixernya ini akan aku aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya tidak ada endapan tepung terigu dan minyak di bawahnya nah ini akan aku ambil sekitar 3 sendok makan nah untuk sisanya akan aku tambahkan pisang yang udah tadi aku hancurkan nah ini akan aku mixer kembali dengan kecepatan rendah nah ini sebentar aja saat tercampur rata nah ini udah cukup udah tercampur rata disini aku udah siapkan catakan potong ayu nah ini akan aku alesi dengan minyak tipis-tipis aja supaya gak lengket untuk adonan putihnya aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya gampang nuanginnya nah ini tuangkan sedikit aja ke dalam catakan sudah diisi dengan adonan yang putih nah sekarang kita isi dengan adonan pisangnya nah ini ngisihnya jangan terlalu penuh ya karena ini kuenya bakalan ngembang selamat menikmati selamat menikmati ini udah aku isi nah sekarang akan aku kukus kuenya disini aku udah siapkan kukusan ini udah panas nah jangan lupa tutupnya dia kasih serbet supaya airnya itu gak netes lalu kita masukkan bolunya ini akan aku kukus selama 15 menit dengan api sedang ini udah 15 menit udah mateng nah sekarang akan aku keluarkan bolu dari kukusannya nah hasilnya tuh seperti ini ngembang banget kan sekarang kita keluarkan bolu dari cetakannya nah kalau pakai minyak nah ini gampang banget ngeluarinnya ya seperti ini adonan yang terakhir aku kasih sedikit pasta coklat supaya warnanya itu lebih bagus nah menurut aku sih bagus pakai pasta coklat ya dibandingkan dengan yang enggak tapi rasanya tetap enak nah ini dia bolu pisang kukus minyaknya udah jadi nah hasilnya seperti ini nah ini dari 1 butir telur jadi 16 biji banyak banget nah ini enak banget lembut pokoknya kalian wajib cobain terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati